Anda kembali bersama kami, Pemirsa, sebuah truk peti kemas terguling dan menimpa 4 sepeda motor di Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia dalam insiden ini. Kecelakaan mau terjadi di tikungan sanur Tanjung Sari, Sumedang pagi tadi. Sebuah truk peti kemas dengan nomor polisi 9689VC terguling dan menimpa 4 sepeda motor. Truk tersebut dikendarai Aziz Asanarta warga Tasikmalaya. Truk bermuatan makanan ringan itu menabrak 4 sepeda motor terlebih dahulu sebelum menghantam pohon dan terguling menimpa sepeda motor yang ditabrak sebelumnya. Peristiwa ini terjadi pukul setengah 6 pagi tadi. Warga pun segera melakukan pertolongan pada para korban. Salah satu korban selamat kecelakaan maut itu langsung dimintai keterangan oleh polisi. Kecelakaan ini mengakibatkan satu pengendara sepeda motor meninggal dunia. Kecelakaan terjadi diduga akibat remblong. Kejadiannya mobil tersebut datang dari arah Sirbon, dari Manabati. Kecelakaan dari Manabati ya. Datang pati tinggal tikungan ini mengalami remblong. Sehingga menghantam tiga motor dan satu terhimpit oleh pelan tersebut. Terus korban, satu meninggal dunia dan tiga nyol paringan. Setelah para korban dievakuasi, badan truk peti kemas tidak bisa segera dievakuasi. Muatan peti kemas membuat truk terlalu berat untuk ditarik. Karenanya muatan makanan ringan terlebih dahulu dipindahkan ke kendaraan lain. Setelah itu penarikan kembali dilakukan dan evakuasi badan truk selesai dilakukan sekitar pukul 2 siang tadi. Kecelakaan ini ditangani posek Tanjung Sari. Dari Sumedan, Jawa Barat, Lutfi Setia Rafsanjani, TV One mengabarkan.